selamat menikmati selamat menikmati contohnya pada lafal robih kumbil haku nah ketika wakof ada kolkola ini huruf kof huruf-huruf kolkola bertajjid bila diwakofkan cara bacanya adalah ditekan suaranya ditahan dua harokat lalu diikuti dengan kolkola atau seperti ada suara yang mantul lebih tebal seperti itu jadi bacanya robih kumbil haku ditahan lalu baru kolkola huruf kofnya huruf kofnya oke kita lanjut di baris yang bawah ya nah ini karena terusan ayat ya kalau ayat awalnya adalah ini huruf kolkola caranya tadi ditahan dan diikuti huruf kolkola kita lanjutkan kita lanjutkan mawakwitulinnasi walhaj kita lanjut ya ya'lamu an'alloha yuhyil aradu ba'da mautiha ini ada tanda wakof berhenti disini dan tidak perlu diulang kita lanjutkan nah nunakusu alaika naba'ahum bilhaq ya ada huruf kolkola lagi ya tadi caranya ditahan dua harokat dan diikuti cara baca kolkola kita lanjutkan ini juga ada huruf kolkola kita lanjut bawahnya ini ada tanda wasol shola jadi kita tidak berhenti disini ya melainkan terus atau wasol dan berhentinya ditanda kola kita lanjut baris bawahnya anak-anak juga perlu memperhatikan bahwa ini satu ayat jadinya diusahakan untuk membaca tanah fus kita lanjut waliyya'lamallahuladzina amanu wayat takhidaminkum syuhada oke disini berhenti ya ini ada mat wajib disini dan lalu ada tanda wakof baris terakhir nah ini masih huruf kolkola seperti tadi oh ya ada yang masih ingat huruf kolkola itu ada berapa oke jadi huruf kolkola itu ada lima yang pertama huruf kof terus ada huruf to ini misalnya to terus bak terus jim dan ada huruf dal tapi disini tidak ada contoh yang huruf dal ya jadi huruf kolkola itu ada lima kof lo bak jim dal nah ketika anak-anak menemui huruf itu di akhir di akhir ayat seperti ini lalu dia bertajjid maka cara membacanya adalah ditahan dua harokat lalu diikuti kolkola atau mantul seperti itu cara baca kolkola oke sekarang kita lanjut ke halaman 27 karena ini masih terusannya ya halaman 26 nah kita awali di baris pertama nah ini kemarin masih ingat kan kalau ada fathatanuin di akhir cara bacanya menjadi panjang dua harokat disini ada ya tasjid kemudian harokatnya fathatanuin jadinya syakwiya panjang dua harokat jadi bukan syakwiyan melainkan syakwiya oke kita lanjut ke baris kedua nah ini huruf kolkola ya huruf dal jadi bacanya harus juga kolkola tebal ini namanya kolkola kita lanjut kita lanjut wallahu azizun duntiqom ini ketika ada huruf ifa juga harus dibaca ifa samar-samar azizun duntiqom ini ada dua ifa kita lanjut ke baris ketiga ini panjang namanya mat'ariti sukun di akhir ayat diwakobkan bacanya panjang nah disini perlu diperhatikan ada tanda lam alif tanda lam alif di tengah-tengah ini dia adalah tanda wasol wasol itu artinya terus jadi kita tidak boleh berhenti disini kecuali terpaksa jika terpaksa sekali nafasnya tidak kuat boleh berhenti darurat lalu diulangi dari lafal sebelumnya tapi tetap diutamakan atau lebih afdolnya itu wasol atau terus nah disini juga ada mat panjang lima harokat lanjut ke baris bawahnya walau kun tafabdhan walid walbilan fabdu min hawlik disini ada ifa ini juga ifa ini idhah ya jelas kita lanjutkan an ta tadu ini ada mim kecil mim kecil itu juga tanda wakob jadi boleh berhenti kita lanjut ini lam tadi wasol dan ini wakob disini disini ada nuntashid bacanya dengung ya jangan lupa ini juga dengung namanya gunah ini di akhir ayat dibacanya panjang mat arit lisukun lima harokat kita lanjutkan wa mim man hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah maaf ini mis salah karena berhenti dua di dua-duanya harusnya berhenti salah satu kita ulang wa mim man hawlakum minal a'rabi munafiqun berhenti disini nanti titik dua yang kedua kita wasol wa min ahlil madinah timaradu alan nifak latak lamuhum jadi disini bisa kita lihat ada tanda titik tiga titik kecil di atas ini ada dua nah ini pasti kalau ada titik tiga ini pasti ada dua yang berdekatan nah cara membacanya adalah boleh berhenti di salah satu titik tiga jadi anak-anak boleh berhenti atau wakuf disini terus yang sini wasol atau sebaliknya berhentinya disini yang sini wasol atau terus seperti itu untuk ini tanda kola kola itu berhenti diperhatikan juga untuk selalu membaca dengan tanah fus dan bisa diikuti tanda-tanda wakufnya oke sekarang kita lanjut ke halaman dua puluh sembilan dua puluh delapan setelah dua tujuh dua puluh delapan ini karena masih nyambung ya ayatnya kita mulai dari baris pertama fiqulu bihim maradu fazadahumullahu maradu nah disini panjang panjang ini mim syukur bertemu mim idawo misli agak dengung ya terus ini ada tanda lam tanda wasol ini tanda bertemu fa'ifah juga harus diperhatikan bacaannya dan ini tanda wakuf di akhir tanwin menjadi panjang dua harokat maradu nah seperti itu oke kita lanjut bawahnya walahum walahum adabun alimum bimakanu yakdibun oke ini panjang ya di akhir ayat atau akhir kalimat wakuf menjadi panjang lima harokat atau mat arid disukur ini ada tanda lam jadi wasol tidak boleh berhenti terus ini ada tanwin bertemu bak bacaan ikhlas jadi baknya seperti berubah menjadi huruf mim cara bacanya seperti itu kita lanjut baris bawahnya wama yakdihim mirrosulin illa kanu bihyastah ziun oke disini yang perlu diperhatikan ini panjang matopii ini bertemu mim dengung ya mirrosulin ini juga langsung masuk ke ro namanya ini idhar jelas illa tasjidnya jangan lupa ketika ada tasjid harus ditekan seperti hurufnya itu seolah-olah double illa harus ada penekanan jadi jangan cuma illa tapi ada penekanan oke kita lanjut baris bawahnya ini panjang ada mat la ikoro hafitin tanda wakuf otabeyyana rushtu minalowoyi nah ini ya tasjid di akhir ketika wakuf dia harus ditekan dulu dan ditahan minalowoyi minalowoyi nah tidak dibaca tapi seolah-olah mau membaca kasro tapi lalu berhenti nah ini terakhir nah ini agak panjang ada ada tanda panjang banyak sekali kita siapkan dulu nafasnya biar bisa satu nafas sampai akhir sini nah ini ya satu tanah sampai akhir ini harus bisa membedakan mana yang cuma panjang dua harokat mana yang panjang enam harokat nah jadi kalau tanda ini fatha panjang ini dua harokat panjangnya tapi kalau ada yang serai di atas ini lebih panjang lagi enam harokat seperti itu misalnya anak-anak gak kuat sampai akhir bisa nanti dibagi dua berhenti di tengah misalnya gini oh nita tinta i batin abita tiyos i had bisa berhenti di sini terus diulangi dari sini seperti itu nanti bisa dilatih di rumah dibaca diulang-ulang biar semakin lancar bacaannya oke di sini kita sudah mau memasuki epta nanti di halaman 29 sudah memasuki epta atau ujian untuk ikrok 6 ini ada keterangan sebelum epta santri atau anak-anak semua agar dikenalkan dan diajarkan huruf-huruf awal surat di bawah ini dengan bacaan yang benar dan betul nah jadi ini disini ada beberapa huruf-huruf yang kalau di Al-Quran itu dia menjadi bacaan di awal surat di awal surat nah ini nanti akan miss bacakan ya bacaannya yang benar dan betul anak-anak bisa belajar dan mengikuti berlatih di rumah oke miss mulai dari yang pertama Alif Lam Mim dan ini yang paling depan dibaca seperti huruf biasa karena dia tidak berharokat lamnya juga dibaca tapi panjang jadi dibacanya ejaan huruf ya bukan harokat misalnya alama gitu bukan tapi dibaca sesuai ejaan hurufnya dan kalau ada Mim Mim Tasjid kan dengung ini juga disesuaikan dengungnya kita lanjut ke yang kedua Alif Lam Mim Su Nah cara membaca ini juga harus satu tanah jadi tidak bisa atau diputus di tengah huruf sini tidak boleh jadi langsung satu kesatuan dan anak-anak panjangnya ini bisa dihitung dengan jari ini kan panjang lima harokat lima atau enam harokat bisa anak-anak dengan menghitung jari sampai lima kali agar lebih memudahkan mengira-kira panjang hurufnya kita lanjut Alif Lam Ro nah ini Ro panjang dua harokat aja kita lanjutkan Alif Lam Mim Ro seperti itu ya kita lanjut ini yang bawah ini agak panjang harus diperhatikan bedanya kalau yang seret panjang di atas ini lima harokat kalau yang 4 H panjang aja ini cuma dua harokat kita baca ya seperti itu nah disini ada huruf Ain dan Shod kenapa mis itu kok gak Ain terus baru Shod kenapa kayak Ain Shod nah karena Ain terakhirnya kan Nun bertemu Shod huruf jadi juga harus dibacakan sesuai bacaannya yang mirip Iva jadinya Ain Shod kayak samar-samar atau kayak ada huruf-huruf ng seperti itu kita lanjut ya ini cuma panjang dua harokat nah ini juga dengung ya panjang dan dengung yang ini beda ini panjang aja gak ada dengungnya kita lanjut Yasin yang ini Shod Hamim Ain Sin Wuf nah ini juga ya Ain sama Sinnya jadi bukan Ain Sin Wuf seperti itu bukan tapi ini langsung masuk ke huruf berikutnya mengikuti bacaannya yaitu Iva ini yang terakhir Nun oke kita udah selesai belajar dari halaman 26 27 dan 28 yuk kita membaca tasdik bersama-sama Shod Wallah Hul Alim ya anak-anak bisa mengikuti membaca di rumah ya berulang-ulang dulu sampai benar-benar lancar hurufnya bacaannya ejaannya tanda wakafnya juga benar baru nanti kalau sudah kita akan lanjut di video berikutnya yaitu ujian atau Epta di ikra jelit 6 ini oke sekian dulu dari Miss selamat belajar di rumah akhir kalam Wallahul muhafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati